Tiga tahun Tuhan Yesus berkarya, maka tiga tahun itu diajarkan kepada murid-muridnya, para rasul, bahwa ada lima yang kamu harus jalani. Hendaknya kamu bersatu, bersekutu, hendaknya kamu buat ibadah, hendaknya kamu juga mengajarkan ajaran yang kuberikan kepadamu, ajaran mereka seperti yang kuajar padamu. Ya, betul. Juga, jangan lupa bahwa pelayanan diakonia, lihat. Disimpulkan bahwa orang bilang, orang itu orang katolik, pengikut Kristus, orang Kristen. Apostolik. Nah, itu yang para rasul. Cuma kan yang tadi yang Pak Iwan jelaskan, itu kan dari kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus saja buat semua lima karya ini, apalagi kita, yang kita boleh terima, Tuhan Yesus ajarkan kita orang berdoa. Ya, salam jumpa untuk sahabat rangkum, dimanapun berada hari ini, kita dalam suasana apa ya, kita hari ini semangat ketemu di hari Jumat, enggak tahu nanti kita mau tayang kapan, tunggu jadi mids tetap ya, untuk tayangan kali ini. Tapi hari ini dalam suasana sedikit, ya tidak baik-baik saja kita berjumpa, karena sudah dijadwalkan, jadi dari tadi pagi sampai sore ini, kita baku dapat di sini itu ada mendung hujan, dan manado kebanjiran. Jadi sejak tadi pagi juga kami seberkeliling memantau wilayah menado, tapi ada beberapa bagian memang banjir cukup, ya lumayan, jadi enggak bisa masuk, kita keliling-keliling, jadi tetap semangat untuk semua umat dan juga masyarakat yang tertimpa bencana banjir ini, tetap kuat dan pasti Tuhan berikan jalan. Dan untuk adik Frozen Lee yang jadi korban bencana banjir, semoga keceriaanmu dan semua pengalaman hidupmu diterima di sisi Tuhan. Longsor, longsor. Longsor ya karena hujan. Ya semoga juga orang tua, semua kaum keluarga dikuatkan, dan juga semua proses ke depan boleh dilancarkan untuk pemakaman yang rencananya bawa ke mana? Amurang ya, Ketinga ya, Ketinga. Dan seterusnya semoga lancar. Doa kami selalu, beserta Anda semua. Oke, hari ini kita kembali bertemu dengan Torangpe Narasumber Kesayangan, Bapak Iwan sudah hadir di, kembali di studio ini untuk cerita lagi sore ini. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Selamat sore. Sehat-sehat kok? Sehat. Biasanya hari ini Sandro yang jadi host, tapi kita tangani dulu karena Sandro ada job. Bukan begitu masor, Narasumber tidak boleh kalah, host boleh kalah. Tidak kalah, memang pantang mundur loh, biar banjir, memang Narasumber taat pada jadwal. Jadi kita gaskan hari ini. Dan sore ini kita mau bicara tentang KTP, eh KTP kata, bukan, tentang status di dalam KTP. Kadang orang bilang begitu ya. Kau agama apakah? Katolik, nomor di KTP. Yang lain-lain, nyanda. Oke. Karena itu kita bicara sebenarnya tentang, kemarin kan bahas tentang katolik, pernikahan dalam kerja katolik yang sah, yang resmi itu seperti apa harus menuhi syarat. Nah sekarang kita bicara tentang menjadi seorang katolik yang sejati. Bagaimana Pak Iwan kalau menjadi katolik yang sejati? Kalau menjadi katolik sejati sebenarnya, kita mesti tahu bahwa semenjak dibaptis, kita semua itu sudah ada tugas perutusannya. Jadi ketika kita dibaptis, maka kita juga sadar bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab serta perutusan sebagai orang katolik. Ada bidang, dalam gereja katolik ada lima bidang. Supaya lebih boleh dikatakan membedakan satu dengan yang lain, maka dibuatlah lima bidang. Bukan dibuat. Secara nyata dikatakan bahwa ada lima hal yang harus terang buat sampai terang jadi katolik sejati. Pertama, jangan pernah lupa bahwa beribadat. Orang katolik yang sejati selalu akan terlibat dalam peribadatan. Baik liturgi maupun ibadat wilayah rohani. Ibadat kategorial. Itu disebut apa? Liturgi. Yang kedua, tidak cukup kalau kita hanya liturgi. Tapi kita juga diminta untuk mengajar. Mengajar dalam arti memberikan pengetahuan tentang firman Allah yang benar. Dan itu kerikmah. Pengajaran. Tapi ada juga, sudah masuk gereja beribadat, sudah juga mengajar. Tapi kalau misalnya tidak bisa menjadi satu persekutuan, tidak bisa menciptakan satu persekutuan, belum katolik. Karena itu koinonia. Begitu ya. Dan yang keempat ya. Keempat. Masih ada. Ada lima. Keempat itu adalah bahwa bagaimana kita orang juga mesti selain liturgia, koinonia, tapi kita orang juga mesti diakonia, pelayanan. Sembayang-sembayang, tapi tidak membawa hasil karena tidak ada pelayanan cinta kasih, tidak ada karitatif kristiani. Itu boleh bilang, Sia-sia ya? Bukan sia-sia, tapi belum katolik sejati. Dan yang terakhir adalah, berikanlah kesaksian dalam hidup. Itu marturia. Marturia. Inilah yang menjadi sebenarnya, mau dikatakan bahwa, kalau mau jadi katolik sejati, lima pilar ini, lima tugas perutusan ini, harus kita berikan porsi yang minimal sama. Sama. Walaupun tidak sama sekali. Kalau di saudara-saudari kita muslim, ada sholat lima waktu, orang ada lima pilar. Lima pilar tugas perutusan gereja. Jadi kalau memang setengah-setengah, bukan setengah, kalau misalnya baru beberapa yang ini, rajin sekali ikut ibadah, marnyanda ini, belum. Dalam artinya begini, tiap hari selasa, ibadah wilayah ruani, tiap hari minggu, dia ikut liturgi misa. Tiap rayaan sakramental, dia ikut. Misalnya ada baptisan, diundang dia ikut. Tapi dia tidak mau lihat, tetangganya yang susah. Tidak makan. Tidak punya beras, tidak punya lauk-pauk untuk dimakan. Dan dia biarkan, dia belum katolik sejati. Betul, betul. Bukan menurut saya, menurut dia katolik. Ya, karena sekarang bercerita suara ini, sementara ada kejadian banyak. Kita beberapa lihat foto-foto juga di Facebook, di Instagram. Percepat ya orang-orang lain, langsung bawa makanan di kotak-kotak. Karena kan dari tadi pagi, kemudian siang, supaya dong mau makan di mana. Ya, itu salah satu bentuk ini ya. Sejauh mana. Karena tadi juga saya baca di grup LC, dikatakan di situ, bahwa memang ada gereja Rike, semuanya masuk air. Tiba-tiba ada orang datang bantu untuk mengeluarkan air. Ada juga di tempat lain. Tapi inilah, kepedulian ini salah satu bentuk. Jadi katolik bukan cuma masuk misa atau ibadat, tapi juga terlibat dalam kegiatan sosial begini, karitatif. Sebelum itu orang mau cerita-cerita yang lebih jauh DP, masing-masing itu, kalau begitu kan ada orang tanya kadang, ya paling itu sih cuma for isi-isi, melengkapi saja supaya jelas begitu. Apa sih sebenarnya dia punya dasar sampai dibilang bahwa harus memang jadi katolik sejati, harus memenuhi pancai. Lima, lima perutusan gereja itu. Ada DP dasar enggak kalau mau gitu? Atau memang kadang karang-karang, karang-karang kata. Atau memang keinginan dari orang yang tua-tua supaya melengkapi dan ya semacam memang supaya lengkaplah begitu dibilang dalam gereja. Ada enggak DP dasar? Kitab suci ke? Mana ada DP ayat? Begitu kalau orang komentar. Maksudnya, iya orang tanya mana ayat? Karena memang selama kita podcast so empat kali, baru sekarang mau pakai kitab suci. Hari sekarang mau pakai kitab suci. Tak mau suruh baca apa pastor? Paling pastor so baca hari-hari. Jadi kita baca. Baik, itu ada rapat di kitab suci. Masih baru ini. Belum pernah kore. Kalau dia soka bubu berarti buka terus. Mari ini kadang buka. Karena kan sekarang ada Android suci. Jadi mungkin lewat situ. Jadi begini pastor, ada lima pancai perutusan gereja. Itu tercantum di kitab suci itu jelas sekali dalam Alkitab. Dikatakan dalam kisah para rasul. Ayat 2. Eh, bab 2. Ayat 41 sampai 47. Itu cara hidup jemaat pertama. Saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca dari 4.2 dulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Rasul. Ini kerikma. Mereka setia pada ajaran para rasul. Nah berarti para rasul mengajar. Tugas kita juga sebagai orang yang sudah dipermandikan sebagai orang katolik. Kita harus mengajar. Minimal ke anak-anak kita, ke cucu kita, atau siapa saja yang kita temui. Itu kerikma. Dan dikatakan juga, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, berdoa, berkumpul, memecahkan roti, ekaristi sekarang. Itu berarti apa? Liturgia. Liturgia. Bahasanya saja pakai bahasa Yunani. Tapi sebenarnya tercantum dalam bahasa Indonesia ini. Dikatakan juga, Pastor, yang berikut. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Orang yang percaya tetap bersatu. Koinonia. Persekutuan. Persatuan. Nanti kita jelaskan sebentar. One by one. Satu demi satu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan memberi Tuhan dan mereka disukai oleh semua orang. Nah ini disukai oleh semua orang berarti apa? Martiria. Kesaksian bagi banyak orang. Itu yang menjadi dasar sebenarnya. Jadi dasar kitab suci. Kalau orang bilang gereja katolik itu ibadatnya ataupun pengajarannya tidak biblis sebenarnya tidak. Semuanya ada dasarnya. Ini jelas. Lima tugas perusahaan gereja itu diajarkan oleh jemaat perdana. Ya. Itu Pastor. Jadi mau dikatakan Tuhan tidak karang-karang. Itu selesai. Ya. Karena karena di situ ada di kita juga baru tahu ya. Kita tahu begitu. Bersyukurlah. Ada pertumbuhan di rumah ini. Ya. Tapi kan oke. Karena orang sekarang kan semoderen begitu lah. so terkini. Dan memang sih kadang ya orang akan akan memunculkan tanggapan lain lagi. Pembelaan dalam arti tafsiran yang lain dengan ini dari dasar kitab suci itu. Cuma kan sebenarnya apa di hubungan dengan kita yang sekarang? Itu kan penjelasan dalam kitab suci yang dulu. Sejak zaman para rasul. Tapi untuk kita yang sekarang bagaimana? Karena kan terus terhadap di situ juga tidak dibilang kamu harus menjadi harus merayakan dalam liturgi dalam gerikmah dalam diakonia dan lain lain itu. apa di hubungan dengan yang sekarang? Ya. Ini memang ajaran Tuhan Yesus sendiri. Tiga tahun Tuhan Yesus berkarya maka tiga tahun itu diajarkan kepada murid-muridnya para rasul bahwa ada lima yang kamu harus jalani. Hendaknya kamu bersatu bersekutu hendaknya kamu buat ibadah hendaknya kamu juga mengajarkan ajaran yang kuberikan kepadamu ajaran mereka seperti yang kuajar padamu. Ya betul. Juga jangan lupa bahwa pelayanan diakonia lihat makanya dikatakan janda-janda miskin anak-anak terlantar ditanggung oleh negara negara saja bisa lihat itu gereja juga lihat itu keprihatinan terhadap janda miskin maaf Duda enggak Devi kalau udah lihat maaf ya tidak ada tidak ada tidak ada tunjangan untuk Duda janda dan anak terlantar itu makanya Yesus juga prihatin terhadap janda-janda dan terakhir kesaksian kesaksian artinya martir ya kita memberikan kesaksian sebagai pengikut Kristus jadi itu sudah diajarkan Yesus sejak awal nah sekarang Yesus minta kita juga tetap mempertahankan itu jadi para rasul membuat itu para rasul mengajarkan pada kita dan Yesus mau kita juga mempertahankan itu sekarang sampai selama-lamanya selama hidup di dunia ini sebelum parusia sebelum Yesus datang kedua kali atau sebelum kematian kita dalam arti apa kita berusaha untuk menjalankan lima perutusan ini sehingga boleh dikatakan bahwa katekismus gereja katolik juga mengatakan gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang diajak untuk bersatu dalam rangka firman Allah dalam rangka firman Allah ini dan membentuk satu kesatuan yang disebut umat Allah nah umat Allah sekarang ini apa salah satunya yang lokal paling kecil itu artinya yang terkecil itu paroki sehingga tugas perutusan itu harus dibuat di paroki selain di kuskupan paroki bahkan kalau mau lebih kecilkan ke sel lagi itu adalah kategorial misalnya atau wilayah rohani nah kita buat lima tugas perutusan itu disitu jangan pikir bahwa saya mau buat ini di KWI jangan dulu jangan dulu berpikir untuk ikut buat di KWI buat dulu di wilayah rohani di kategorial kita oke terjanta itu ya gak usah tanya-tanya lagi so jelas ini artinya begitu tadi kan memang dari pengalaman para rasul jepat perdana nah sekarang disimpulkan bahwa orang bilang orang itu orang katolik pengikut kristus orang kristen apostolik nah itu yang para rasul mengikut para rasul cuma kan yang tadi yang Pak Iwan jelaskan itu kan dari kita sebagai pengikut kristus Tuhan Yesus aja buat semua lima karya ini apalagi kita yang kita boleh terima Tuhan Yesus ajarkan orang berdoa bersekutu berdoin bersekutu berkumpuling para rasul apalagi melayani melayani dia memberi kesaksian di muka umum masyarakat musilian jadi kalau orang nak buat begitu berarti belum jadi belum katolik sejati katolik karena memang begini kelemahannya orang sekarang bukan kelemahan orang digiring kepada satu opini bahwa namanya katolik itu yang penting ada misa ibadat itu liturgia saja masih ada empat poin lain yang harus diperhatikan yang selama ini mungkin orang semua minta maaf syukur yang sudah tapi kalau misalnya yang belum sadarlah bahwa ada empat poin lagi selain liturgia pernah kan katekesa umat untuk APP dilaksanakan dibawakan di satu paroki apa orang bilang so bukan katolik ini sebenarnya tanda salib nah itu kan ibadah ibadah itu liturgia ini katekesa umat itu nanti sebentar kita akan jelaskan lebih menarik semua dekat di APP oke jadi so jelas so jelas padahal kita sih so jelas kalau yang lain belum jelas boleh nanti komen di kolom komentar nanti ternama rangkum lagi mau tanya ulang lepas ternama ahli katekesi ahli bedah ahli bedah jadi sekarang kita orang lihat ini ya kalau misalnya tadi kan dasarnya sudah jelas dan dari mana itu semua dan untuk apa kita buat itu nah kalau kita mau tanya satu-satu sekarang bagaimana kalau liturgi dan boleh kita akan bahas lima ini lima poin supaya teman-teman sekalian tahu sebenarnya pancah perutusan atau lima tugas sebagai orang katolik itu apa minta maaf saya mau katakan gereja katolik adalah gereja yang punya sifat dan punya tugas dalam arti sifatnya adalah tadi kudus katolik satu katolik kudus apostolik satu kudus katolik apostolik tapi dia juga punya tugas lima ini maaf saya tidak tahu gereja lain gereja kristian lain apakah mereka juga atau sebagai satu warship atau apa tapi apakah punya sifat dan tugas saya tidak tahu saya tidak bahas mereka saya bahas gereja katolik oke selain empat sifat gereja tapi kita punya lima tugas perutusan sebagai orang yang sudah dipermadikan membentuk satu gereja kita sebagai satu gereja Allah gereja ditulisan G besar sebab kalau gedung gekcil makanya orang bilang susah sekali masuk katolik gampang mau masuk persiapan lain-lain marto memenjalani sebagai seorang katolik sejadi tidak gampang betul oke nah sekarang saya mau bilang soal liturgia sebagai orang katolik yang sudah dibaptis maka kita punya tugas adalah apa harus menguduskan diri lewat apa peribadatan peribadatan ada dua peribadatan yang dimasuk liturgi tapi ada juga peribadatan yang dimasukkan ya ibadat worship jadi liturgi adalah apa liturgi adalah seluruh sakramen terutama ekaristi wajib dalam arti apa karena kalau liturgi berarti Tuhan yang memberikan itu sedangkan kalau ibadat wilayah rohani torang yang beking undang Tuhan jadi beda dia bukan masuk liturgi liturgi yang disebut liturgi adalah bahwa Tuhan sendiri yang memberikan karena Tuhan mau kita jadi kudus maka Tuhan memberikan sakramen tujuh sakramen ini untuk menguduskan kita orang pediri dan itu bukan jasa manusia itu Tuhan makanya kalau gereja ada lonceng tiga kali teng teng iwan bangun teng teng woy kurang setengah jam teng teng sudah ini semua lonceng sakristi ini undangan Tuhan berarti Tuhan yang memberikan dan mengundang kita bedanya dengan wilayah rohani ibadah wilayah rohani sekarang kan lain itu lonceng gereja tiga kali babunyi gak ada yang bangun jarang apalagi bola kaki yang berbaru apalagi bisa subuh yang cepat dorang bangun biar subuh tengah malam itu kalau tiang listrik babunyi itu pencuri meneng meneng oh reking tiga itu mau biar jam tiga subuh bangun keluar itu kalau lonceng gereja jarang betul jadi lonceng kurang menarik bagaimana kalau di gereja ganti tiang listrik tapi itu pastor itu mau menunjukkan pada kita itu liturgia kita harus beribadat dalam arti itu peribadatan tujuannya cuma satu kesalahan pribadi jadi kita menguduskan diri kita karena gereja katolik itu didirikan oleh Tuhan Yesus matius 16 ayat 18 petrus di atas batu sekarang ini akan kudidikan gereja dan aku mau kau jadi sama dengan aku dalam arti apa Yesus yang kudus mendirikan gereja yang kudus maka dia mau anggotanya juga kudus karena itu salah satu tugas setiap orang yang di baptis orang katolik yang di baptis adalah apa menguduskan dirinya dengan cara apa beribadat tapi liturgi ibadat liturgi artinya masuk misa di baptis tunjuk sakramen itu ya seperti itu nah nanti pada saatnya dikatakan juga bahwa sebenarnya Yesus mau lewat liturgia ini agar supaya yang mendirikan gereja ini adalah kudus maka anggota-anggotanya juga akan menjadi kudus seperti dia yang adalah kudus makanya terlalu menyanyi sangtu 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 seperti di surga untuk nyanyian para malaikat jadi kiria boleh gak ada gloria boleh gak ada anyustai boleh gak ada marsanctus wajib karena itu nyanyian para kudus di surga bagi itu untuk liturgia oke nah dalam kehidupan sehari-hari orang bingung apakah mesti masuk gereja terus baru kudus apakah kita nanti iku adorasi baru kudus gak perlu bukan gak perlu bukan cuma itu lewat jadi lektor ambil bagian dalam peribadatan resmi gereja lewat menjadi pembawa masmur lewat menjadi misalnya pemimpin kor dalam peribadatan itu sebenarnya kita sudah ambil bagian dalam liturgia termasuk menjawab kalau umat biasa jawab Tuhan sertamu dan sertamu ketika kita ucap itu berarti kita ambil bagian dalam peribadatan secara aktif begitu harusnya tapi kadang jawab misal Tuhan sertamu untuk jawab sendiri itu berarti misal diam misal misal sendiri jadi kalau begitu jadi tapi enggak untuk umat tolong kita menjawab anamnesis atau dialog atau apa saja itu berarti ambil bagian dalam peribadatan itu kita sudah ambil bagian itu dan itu yang Tuhan mau kuduskanlah dirimu dengan ambil bagian dalam perjamuan kudus nah itu maksudnya kan kita ambil ambil bagian secara aktif ya bukan cuma ambil bagian begitu tapi secara aktif kita berpikir lain kalau tidak ambil bagian berarti menonton dan itu menjadi apa ketika misalnya ada satu misal dilaksanakan Pastor Mada bikin misal kemudian ada satu kelompok core khusus yang menyanyi lagu misal padahal ini perayaan bersama perayaan bersama satu kelompok mereka akan bilang begini yang umat menjadi penonton menyaksikan idol core disitu itu kan tidak benar harusnya ambil bagianlah mungkin diganti-ganti ada solis dari core dibalas oleh umat itu ambil bagian harusnya seharusnya waktu ketika kita menyanyikan lagu misal seperti itu makanya orang bilang Pastor Marcel Larun pelagu dan tulis di Mada Bakhti atau puji syukur ada umat dan core pakai itu itu tuh gagah core bikin tiga suara umat satu suara itu tuh mantap menurut kita karena kalau liturgi ini panjang dari pembahasan ini bukan soal liturgi kita mau undang dari ahli nanti tapi pada prinsipnya yang kita ingat waktu itu liturgi lagu pembuka itu wajib dinyanyikan oleh seluruh umat jadi tidak hanya core karena itu adalah undang kita masuk dalam satu fungsi lagu pembuka itu apa fungsi lagu pembuka menyatukan segala hati yang datang dari berbagai rumah berbagai pribadi disatukan menjadi satu perarakan menghadap Tuhan dan karena itu dinyanyikanlah bersama supaya terlalu menyatukan hati coba yang kan kalau seandainya anggota Korea menyanyi lagu pembuka kok umat cuma bernonton berarti dia tidak ambil tidak apa istilahnya berpartisipasi secara aktif dalam perian Ekaristi padahal perian Ekaristi adalah perian bersama yang semua ambil bagian nah itu liturgi ini tapi itu baru Ekaristi ada juga sakramen lain kan enam sakramen lainnya yang adalah liturgi juga bahwa Tuhan memberikan ini tanda dan sarana keselamatan untuk orang semua karena sakramen definisinya itu apa sakramen tanda bahwa Tuhan hadir dan sarana alat untuk Tuhan menyelamatkan Tuhan tanda dan sarana rahmat Allah itu tapi jawaban dulu waktu SD sebelum sebut baru belum sampai lulus kan sebelum sebut baru apa itu sakramen tapi nanti ada cerita sendiri ada banyak orang menafsirkan sakramen bukan saksemen karena banyak yang perhatikan bukan sakramennya tapi saksemen saya tidak bilang orang tapi maksudnya ada kebanyakan begitu ada juga orang yang begitu sakramen ini nanti lima bagian ini dia akan waku saling ini nanti itu liturgi baru satu bagian itu baru satu jangan mengaku katolik kalau seandainya tidak pernah beribadat liturgi sebentar kita mau tanya yang lain kalau begitu seeka sejam berapa itu orang ini baru satu itu baru liturgi selama Vincent 20 persingkat kedua setelah liturgi ini kan menghadirkan Yesus menghadirkan yang di surga di bumi dalam liturgi terjadilah padaku yang kedua kerikma kerikma itu pengajaran setiap orang yang sudah dibaptis mengaku anggota gereja maka tugasnya juga mengajar mewartakan firman Tuhan atau kabar sukacita jadi misalnya lewat katekese terang ambil bagian dalam katekese untuk persiapan sakramen misalnya untuk baptis terang ambil bagian kalaupun tidak mungkin ada orang katakan saya bukan katekis saya bukan guru saya tidak pengajar omong kosong itu tamu tanya ketika ketika misalnya terang kese anak itu menyanyi lagu rohani bukannya dia jadi pengajar ya benar ketika misalnya terang bikin tanda salib tabobale yang ada menghadap terang dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin tujuan dia bikin tabobale supaya itu anak itu benar itu kerikma pengajaran terang kasih ajar hafal bapak kami dua-dua dasar salam maria kemuliaan sebenarnya terang itu pengajar dan Tuhan mak bilang kalau mau jadi katolik sejati selain beribadat tapi ajar juga orang lain termasuk anak-anakmu suamimu yang malas masuk gereja bagi istri-istri itu loh intinya jadi baru kita mau tanya kadang mereka menganggap bukan ya kadang banyak kebanyakan ya dari ini memang menganggap bahwa kerikma itu ya tugasnya keteki keteki guru agama guru jumat di stasi kan begitu jadi kalau misalnya pengalaman ya kita di kapung misalnya ini kalau misalnya itu guru agama berhalangan dan sakit masuk gereja anak tapi ya anak sekami harusnya orang tuanya orang tuanya paling kurang ambil duduk dengan mama dan papa papa di sebelah mama di sebelah kau duduk di tengah itu kan salah satu kerikma di dalam gereja katolik sebab guru yang utama adalah orang tua orang pinjam saja guru agama itu untuk di sekolah atau misalnya guru sekami misalnya di kelompok kategorial tapi yang mengajarkan dasar doa itu orang tua kalau orang tuanya tidak pernah berdoa saya yakin anaknya tidak akan tahu berdoa kerikma kau mau bilang tidak mampu tidak ada ijasa SPD atau SAG tidak tidak perlu mengajarkan kebaikan kebenaran kristus keadilan kejujuran eh jujur pak mama jujur papa itu seperti kerikma kita alami itu belas ampais di mama kasih belajar masmur pemasu haleluya ketinggian berarti bukan masmur baik pengantar injil tidak sampai di baik pengantar injil masmur lancar baik pengantar injil ketinggian ketinggian kita tinggi ikom maroker kita kita sampai sekarang gak gak dimarah cuma kita malu dan sampai nanti mas kita belajar ulang masmur tapi kita ingat sekali itu pesan itu artinya itu pengajaran itu dari mama biarpun dulunya tapi mama bukan katolik oh masih hidup jadi itu jadi pengajaran itu tidak perlu dalam bentuk akademik terstruktur pengajaran di rumah itu luar biasa yang kasih belajar tomba jalan juga mama dan papa saya belajar tomba cerita juga ini kerigma bagaimana menjadi pewarta kewowo mau pergi jalan dari tolae ke misalnya ke kota raya atau apa tidak bisa berjalan kenapa mama dan papa saya belajar berjalan saya belajar berjalan jadi memang inilah kerigma itu yang kedua satu poin 20 menit soal kedua ini lebih pendek ketiga koinonia koinonia persekutuan persatuan persaudaraan itu tuh jangan mengaku gereja esok anggota umat katolik yang sejati jika cuma pergi ibadat dan juga cuma pergi apa tadi yang kedua pengajaran ada pengajaran tapi dia sendiri menjadi pemeca belah di wilayah rohani pemeca belah di paroki pemeca belah di organisasi dimana dia kategorial karena koinonia justru menjadi pemersatu itu bacaan kemarin hari minggu kemarin peringatan dari rasul paul hendaklah kalian bersatu dalam arti apa persatuan persaudaraan kebersamaan ini namanya katolik maka orang juga mesti melibatkan salah satu contoh konkret dari hal ini adalah apa bahwa orang kerja bakti bersama bukan ibadah karena ibadah liturgi tapi kemudian juga misalnya olahraga jalan sehat bersama atau bersiara bersama seperti ini tapi siara semua mengarah ke liturgi tapi maksudnya ini kebersamaan sebab bukan cuma kerohanian di wilayah rohani atau di paroki tapi juga kemanusiaan itu ya nanti dari diakonia akan muncul itu nah persatuan persekutuan ini ini yang disebut adalah koinonia kita bersatu bersekutu dan saling menyayangi sebagai satu saudara sama-sama katolik nah jangan sampai orang salah mengerti pastor karena persekutuan identik dengan persaudaraan dan persatuan maka orang katolik bilang oh karena ada koinonia maka toorang memang menekankan persatuan saudara-saudara yang kristen lain menekankan persepuluhan toorang persatuan persatuan maka mereka kasih 10 ribu toorang kasih seribu seribu makanya jangan heran sampai derma sadiki ini kenapa persatuan dan persatuan tapi bukan itu sebenarnya persekutuan itu dimujudkan lewat misalnya kita buat kegiatan bersama dan satu hal penting sekarang-sekarang ada dunia maya dan dunia nyata maka juga di dunia maya kita juga mesti ada persekutuan koinonia misalnya WA grup wilayah rohani WA grup paroki tetap bangun komunikasi ya sebagai satu kalau untuk umat keuskupan mana adu mungkin ya ini yang sebenarnya jadi di dalam renstra keuskupan ya 5 tahun ini untuk bangun persekutuan juga biarpun covid kemarin 2 tahun tetap cari persekutuan biar biar walaupun medsos tapi pada prinsipnya akan sia-sia kalau misalnya so rajin beribadah so mengajar tapi bersatu koinonia sendiri nah itu dalam persamaan kebersamaan itu apa tadi koinonia koinonia nah ini yang yang menarik karena ini yang akan jadi persentangan yang keampah diakonia diakonia itu diakonia adalah tugas perutusan yang keempat saya bilang saja secara pendek-pendek sepenjak panjang karena kalau lewat 30 menit Vincent yang kalah kabut diakonia berarti kita diajak sebagai orang yang sudah dibaptis untuk juga punya tindakan karitatif kristiani cinta kasih memperhatikan orang lain bukan cuma saya-saya tapi juga mungkin bukan cuma minta-minta tapi juga memberi diakonia inilah yang kemudian diajarkan bahwa sebagai orang katolik kita juga mesti peduli terhadap sesama kita ada banyak orang yang mungkin memperhatikan tentang umat yang ada di Indonesia ini siapa yang miskin ada begitu banyak orang miskin atau lebih kecil di Kuskupan Menadu ada begitu banyak orang katolik yang miskin atau di paroki ada begitu banyak orang di paroki yang miskin tapi dia lupa dia tidak bisa terbuka mata di sebelah rumah mungkin juga ada orang yang butuh bantuan nah diakonia ini atau tindakan karitatif kristiani ini harus menjadi satu syarat juga bukan cuma piibadah-ibadah sombayang-sombayang contohnya begini Berser di Bilyarvani misalnya Iwan sakit ketua Bilyarvani bilang gini mari ibadah harus rasa kalau di lembehan aku harus rasa mari kita berdoa untuk Bapak Iwan yang sakit yang sekarang ada di rumah sakit Malalayang semoga diberikan kesembuhan Tuhan oh gak-gak sekali dia berdoa tapi masih lebih baik menurut kita pergi kasih utusan satu orang dua orang pengurus pergi habis sampai disana aduh senang sekali kita yang sakit senang sekali ketua Bilyarvani sekretaris ada aduh terima kasih banyak dan setelah dia datang dia bilang begini Pak Iwan boleh mau berdoa aduh mau di datang saja kita sesenang apalagi ini berdoa ini berarti bukan cuma kehadiran tapi berdoa aduh senang sekali kita apalagi habis doa kondom pulang kasih doi baik kita so datang berkunjung diakonia so kasih doa diakonia dan dapaledoi diakonia aduh terus baik tapi langsung bilang sama-sama pulang surga dan dunia lengkap iko pulang itu itu diakonia artinya diajak kita jangan mengaku katolik sejati kalau tidak ada punya semangat pengorbanan untuk orang lain perhatian harus juga tapi ini memang susah setengah mati dan butuh perjuangan artinya begini karena kadang di umat orang pinggang eh nak pergi ibadah orang pertanyaan aduh biar cu tak titip saja tapi emplop dia memberi tapi nak pergi di liturgi itu bagaimana itu maksudnya lima ini mesti ada kesimpulan itu kesimpulan kok pastor nanti di akhir mau dikatakan bahwa tidak boleh ada yang lebih membengkak dari yang lain nah cuma kan yang mencolok ini kadang tuh kalau kalau kasih anu misalnya kita titip apa ini derma maksudnya apa kadang kok apapun kadang kita yang menjadi kewajiban tapi ibadah ya tapi ini kita kasih tuh tapi kewajiban entah derma entah dana solidaritas sedunia atau apa universal atau apa oke itu tidak benar dalam arti lima ini yang sekarang jadi dua itu harusnya seimbang hadirlah kalau tidak bisa hadir karena ada halangan kasih tau lah saya tidak bisa hadir karena ada halangan nah ini uang saya jangan bilang begini kita yang mau hadir hadir nih karena kita ada doi takasih jodohi nah itu berarti menyempelekan salah satu tugas perturusan kita ya minta maaf kadang-kadang itu yang jadi yang mungkin mungkin jarang tapi pernah juga ditemui bahwa jarang sekali ikut liturgi tapi kalau untuk tanggungan memberi dan ini oh dan neko-neko dan itu saya mau bilang kepincangan pertama itu ingat bahwa jadi orang katolik sejati itu ada lima sekarang tolong rujuk kedua ibadat liturgia dan diakonia diakonia hendakinyalah ibadat ini dan diakonia ini diperhatikan sama besarnya dalam arti perhatiannya minimal sama jangan bilang bahwa saya akan selama jadi orang katolik sejati jika tidak misalnya cuma kasih doi dan tidak pernah hadir bersama koinonia pertemuan bersama belum cukup sebaliknya saya juga hadir ibadah merni mau kasih doi derma atau bantuan ada doi cuma dia pici sebelah 10 ribu sebelah 2 ribu derma dia kasih cari 2 ribu ternyata salah ambil 10 ribu dia bilang jangan lupa kostor saya pulang 8 ribu cuma 2 ribu sampai derma sama pemberian yang tidak tulus diakonia tapi tidak tulus begitu pastor oke jelas ya sama yang sudah kuliah terakhir martiria nah martiria itu sebenarnya adalah bagian dimana ini agak sedikit apa ya kemasyarakatan bukan susah mau terjemahkan mau bersaksi bagaimana memberikan kesaksian dalam arti bukan cuma di gereja katolik bukan cuma di wilayah rohani tapi kita memberikan kesaksian juga untuk di luar gereja katolik gereja kristen hindu buddha konpucu atau protestan dan sebagainya artinya martiria biarkanlah orang melihat cahayamu dan mereka memuji Tuhan karena cahayamu itu seperti itu kalau saya sebagai orang katolik yang dibaptis yang punya tugas perturusan martiria ini dan saya berlaku baik di mata masyarakat dan mereka pakai saya untuk kemasyarakatan sebenarnya sudah memberikan kesaksian contoh misalnya di desa orang bilang begini orang mau cari bendahara BPD atau bendahara di desa orang bukan katolik bilang cari orang katolik dorang itu jujur apa yang tertulis itu yang mereka buat berarti itu orang memberikan kesaksian bukan bilang saya katolik tapi mereka bilang carilah orang katolik kalau mau jadi bendahara kalau sesampai pandangan begitu tapi sebaliknya kalau seandainya orang bilang begini kalau mau jadi bendahara jangan cari orang katolik kenapa? belum tulis so abis itu berarti orang tidak memberikan kesaksian orang justru mencoreng nah itu martirnya seperti itu tidak perlu bawa saya berdiri di pasar 45 dan berkatakan saya pengikut kristus saya katolik orang tangka bawa di rumah sakit saraf rumah sakit jiwa so gila ini orang ini tapi kesaksian lewat hidup kita sehari-hari yang nyata ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau dilihat memang dengan buat yang empat tadi yang bagian pertama empat bagian tadi itu kalau orang buat langsung dengan penuh ketulusan itu juga sebagai bentuk kesaksian apalagi orang berani buat di tengah masyarakat umumnya itu tadi kan misalnya koinonia itu kan cuma dilihat oleh orang katolik sendiri ya persekutuan di dalam ya koinonia juga persekutuan di dalam tapi kalau dia juga disaksikan oleh luar berarti dia masuk kelima itu memberikan kesaksian pada masyarakat orang agama lain dan pastor yang paling penting itu jangan mengaku katolik sejati kalau belum menekankan sama besarnya lima poin karena kalau seandainya cuma ibadat-ibadat rajin sekali masuk gereja marmulu istilahnya nyata kontrol bukan kerikma yang keluar tapi adalah makian anak-anak keluar gereja atau terlalu masuk gereja masih juga bukan mewartakan tapi terlalu bilang eh DP Tas Hermes cuma ada merek Hermes cuma ada kredit itu kita tahu cerita orang pewartanya bukan itu udah masuk gereja cuma melihat DP sepatu channel atau apa ini atau Tas Channel ini mereka tahu kredit bukan katolik sejati bukan katolik sejati itu yang dimaksudkan jadi artinya begini karena kan di akhir juga pengunjung liturgi orang itu memang diutus ya perutusan iya kalau kalau tidak menjalani perutusan artinya kalau menurut kita kalau menurut kita saya bilang pergilah dan jangan buat dosa lagi itu itu tidak perutusan itu kan di akhir liturgi kan puncaknya disitu bahwa terakhir mengalami dunia nyata di dunia setelah terakhir ambil bagian dalam liturgi surgawi misal sekarang kau turun dan itu karena saya podcast ke pertama atau kedua saya katakan karena itulah setiap hari minggu dominggu hari Tuhan itu itu menjadi puncak gunung dimana terang naik ke gunung Tuhan terang naik di gunung Tuhan di hari minggu dan pada saat itu di atas terang lihat kemuliaan Tuhan bersama-sama dan kemudian Tuhan bilang jangan berapa orang lain soal peristiwa ini tapi apa yang mau di alami itu turun ke dunia turun ke dunia dalam arti bahwa terang turun di hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggunya naik lagi ke gunung Tuhan karena itulah ekaristi tidak ada dua penutup saya katakan lalu hanya ada dua sesudah komuni dan sesudah itu ada perutusan pergilah kau diutus apa di bahasa latin misa itu kan memenangkan bahwa apa yang turun alami sebagai orang katolik turun bawa dalam kehidupan Senin sampai Sabtu Minggunya charge lagi lewat ekaristi bawa lagi Senin sampai Sabtu Minggunya charge lagi itu proses lingkaran yang turun alami dalam perayaan ekaristi dan juga sebagainya dan satu yang mau bilang ketika turun charge itu mungkin di tengah solombo ya semulainya tak ingat tuh kotbah hari Minggu sebelumnya pesan-pesan kitab sucinya semulai dilupa maka tugas dari kelompok kategorial dan wilayah rohani tentukan satu hari disitu untuk membangkitkan kesolehan kesalaman rohani kita lewat ibadah wilayah rohani atau lewat ibadah kategorial sepatutnya ulang nanti Sabtu naik ulang nah orang banyak salah ini mengerti dong pikir ibadah wilayah rohani baiknya hari Minggu bukan hari Minggu itu hari ekaristi tiada hari Minggu tanpa ekaristi dan tiada ekaristi tanpa komunik itu itu hari ekaristi nanti ibadat pertemuan wilayah rohaninya cari di waktu tengah supaya sampai spiritualitas naik di charge lagi dalam satu pekan itu sebenarnya begitu Pastor cuma banyak orang salah mengerti kalau menurut saya sehingga sebenarnya fungsi dari ibadat kategori dan wilayah rohani itu adalah membangkitkan kesolehan kesal apa apa istinya ya kesolehan artinya diangkat karena apa terlalu panjang mungkin satu minggu maka diangkat sedikit untuk membangkitkan itu mengingatkan kembali maka jangan backing ibadat WKRI ibadat PDKK ibadat kelompok kategorial di hari minggu hari minggu adalah hari ekaristi tiada ekaristi eh tiada hari minggu tanpa ekaristi dan tiada ekaristi tanpa komuni bagaimana Pastor Pekot tadi pagi kalau kita di kompapa kalau mau beki lain coba tangkis umat akan bilang Pastor punya atau Iban punya yang mau beki ini tangkis akan ada pembanding jangkurang kategori bilang gini oh ini Pastor Mades kotba di hari minggu inilah intinya ekaristi itu yang kotba yang benar bukan benar yang terutama kemudian ibadat kaum bapak Iwan yang pimpin kotba yang bacaan yang sama tapi kotba berbeda dia bilang gini mana yang lebih kuat Pastor Mades atau Iwan ya pasti Pastor Mades karena kita kurus oke oke jadi so jam berapa karena so jam ini dan so tri-tri jadi dari semua itu yang mau dibilang ke umat mungkin yang menonton ini kalau misalnya ada yang mau bertanya dan lain-lain boleh nanti komen di kolom komentar ya untuk itu tapi pada intinya Pak Iwan mau simpulkan dari semua itu kesimpulannya pertama gereja katolik yang didirikan oleh Tuhan Yesus bukan gereja bangunannya tapi gereja umat maksudnya itu Matius 16 S18 Petrus diatas dirimu batu karang Petro aku akan mendirikan jemaatku itu bukan gereja yang nol gereja yang punya sifat tapi juga gereja yang punya tugas perutusan siapa gereja itu gereja itu adalah semua kita yang dibaptis membentuk satu gereja jadi ketika orang dibaptis terorang punya sifat satu kudus katolik dan apostolik tapi terorang juga punya tugas yaitu apa mempersatukan beribadat kemudian diakonia pelayanan juga kerikmah dalam arti mengajar dan martiria memberikan kesaksian lima tugas ini mari kita coba sama-sama apakah saya sudah menjalankan lima tugas perutusan ini kecil-kecil atau terorang masih lebih berat di liturgia selama ini yang penting peibadat tapi perhatian antara orang yang susah atau persekutuan atau pelayanan atau juga memberikan kesaksian itu adalah tugas diorang sebagai orang katolik mempertanyakan evaluasi diri sendiri apalagi orang muda check out oke sudah kah sudah berarti kita semua bilang for semua yang nonton podcast ini selamat bertugas selamat bertugas dan yakinlah bahwa tugasmu itu pasti akan mendapatkan didampingi dan tidak akan dibiarkan sendirian dan pasti akan mendapatkan upahnya besar di surga amin 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 si selamat menikmati selamat menikmati